Oke pagi guys Ini dia nih Z4 yang kita tunggu-tunggu Akhirnya datang Orderan dari mister FRXXXXX Si itulah pokoknya Akhirnya unitnya datang juga Nah ini kita lihat nih Mobilnya apa aja sih Yang beda dengan mobil-mobil yang lain Nih guys kita lihat ya guys Oke jadi ini dia Z4 pesanan dari Si mister FRXXXX Itulah ya Gue gak bisa sebutin namanya Karena ada beberapa customer yang Mau di-publish namanya Dan si mister ini gak mau di-publish namanya Ini untuk BMW G20 Yang 330i Kalau kalian lihat nih guys Ini double kidney grillnya ini Beda Tuh Dari segi desainnya Beda Kalau yang G20 dia garis-garis kebawah Kalau ini dia garis-garis kebawah tapi diputus Nah Terus dia kalau lampu ini Kita lihat nih Dia lampunya kalau yang lain BMW itu dua Bulet kiri kanan gitu Kalau dia ini naik ke atas Nah Dia lampunya juga sudah BMW LED Nah kalau untuk Atasnya dia masih kanvas Kalau yang dulu itu Dia Z4 itu Ada bahan yang Oh sorry Z3 itu dia bahannya kanvas Kalau Z4 itu bahannya dia hard top gitu Velgnya juga beda nih guys Velgnya jauh lebih Jauh lebih keren Nah dia menggunakan Michelin Pilot Super Sport Untuk ukuran bannya itu Dia Ring 18 255 40 Jadi Diameter tebalnya itu sekitar Proposionalnya 40 Lebarnya 225 Untuk bagian depan Oh oke Cukup lumayan besar Bannya Lagi-lagi BMW BMW mengeluarkan perbedaan Antara ban depan Dan ban belakang Ban depannya itu 255 Ban belakangnya itu 275 Proposionalnya 40 Yang pasti Kalau secara 275 Sama 255 Karena proposionalnya 40 Dia yang pasti Tebelnya lebih tebel Yang belakang Daripada yang depan Kurang lebih seperti itu Nah Jadi Kalau dilihat Dari depan Sampai belakang Dia mobilnya Bagian belakangnya itu Agak ngelebar keluar ya guys Sama nih Seperti yang BMW X5 Dia depannya itu 275 Belakangnya itu 305 Nih Kita lihat Depannya 275 Belakangnya itu 305 Jadi Lagi-lagi Mobil sportnya itu Sebenarnya gak mau Dibilang mobil sport sih Enggak ya Cuman mungkin Performanya itu Karena tenaganya gede Jadi dia Ban depan Sama ban belakang Dibedain Dan dia penggerak rodanya Juga S-Drive Penggerak roda belakang Ini kalau kita lihat Bagian dalemnya Dia sudah Head up display juga Terus Terus Shift knobnya itu Seperti BMW yang sekarang-sekarang Sudah Modelnya Kepelan Lebih gede Terus I-Drive-nya Juga dia Kalau gak salah Ini sekitar 12 12, Sekian inch Gitu deh Nah gue gak bisa Buka ini mobil Karena kuncinya Ada di bawah Sebenarnya kita pengen Lihat sih Dalemnya itu Kayak gimana Ada apa aja Gitu Tapi kita Ulas bagian Luarnya aja dulu Velaknya itu Dia sudah M-Sport Ya M-Sport Terus dia Dis brake-nya Ya sorry Kalipernya itu Sudah juga M-Sport Kedepan Belakang Ini kalau kita lihat Dua gitu ya Pistonnya dua Nah ini kalau kita lihat Yang ini Dia pistonnya Kayaknya cuma satu nih Yang belakang pistonnya satu Yang depan itu Pistonnya dua Jadi Yang depan lebih Lebih rigid gitu lah ya Oke Nah disini ini ada Scan barcode-nya Untuk ban ini Untuk Michelin Keren banget Nah ini juga ada M-Sportnya Ini ada Pembuangan output Jadi kadang Orang suka nanya ya Jadi terkadang orang suka nanya nih Ini gunanya apa sih gitu Kayak gak berguna gitu Atau cuma sekedar variasi Atau apa gitu Enggak Ini tuh ada gunanya Jadi gini Di bagian depan sini Ada pengisapan Gunanya dia untuk Pendinginan Gunanya itu untuk Pendinginan Pengereman Jadi pada saat Mobil mengerem Dalam keadaan cepat Dibuang oleh Dibuangnya lewat Lewat si Sirip yang ada di Sisi Kirinya Kiri dan kanan ya Gitu Jadi ketika mobil ini Ngebut Terus di ngerem Jadi pendinginannya itu Masuk ke dalam Bagian roda Diputer Dan dikeluarkan Lewat sini Gitu Jadi kalau misalkan Kalian ngerem Juga kondisinya Terlalu panas Bahaya Kalipernya Bisa Kepanasan Dan si Displanknya itu Bisa keriting Lama-lama Oke guys nih Kalau kalian mau lihat Z4 yang lama kayak gimana Belakang ada penampakannya Dia untuk Atasnya itu Topnya itu Sudah Half top Jadi keras Nah ini Tampilan belakangnya Beda banget Sama yang baru Terus dia Masih juga ada Antenanya Terus Lagi-lagi Logo BMW Ada disini Dia yang ikutin Z3 juga ada Disitu Lampunya Masih Sianon Sianon Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati